Kita ke informasi lainnya pemirsa upaya penyelundupan sabu asal Malaysia disergap di Cilegon, Banten. Sebuah truk tertangkap membawa 31 kg sabu yang dikemas dalam teh herbal. Kurir sabu mengaku diupah setengah miliar rupiah untuk satu kali pengiriman. Video amatir ini merekam detik-detik petugas Direkturat Narkoba Polri menyergap sebuah truk di kawasan Cilegon, Banten. Truk asal Sumatera ini diduga menyelundupkan narkotika jenis sabu. Dari pengeledahan, polisi mendapati 31,6 kg sabu di selundupan dalam kemasan teh hijau herbal. Tiga orang ditahan, supir truk, bernet, dan seorang penumpang. Penumpang tersebut adalah kurir sabu selundupan yang mengaku diupah 500 juta rupiah untuk mengirim paket sabu tersebut. 500 juta sama supir. 500 juta sama supir. Sabu diduga berasal dari Malaysia dan masuk melalui laut. Sabu dibawa melalui jalur darat untuk diedarkan ke Jakarta. Sabu ini diduga akan dijual menjelang malam tahun baru di Jakarta. Para tersangka dijerat undang-undang narkoba dengan ancaman hukuman mati. Dari Jakarta, Rio Manik, N News melaporkan.